Intro Nah malam hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu Sarah dengan jujur Makin ditekan makin berkemenangan Boleh sama-sama katakan makin ditekan makin berkemenangan Satu, dua, tiga Makin ditekan makin berkemenangan Mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus Pasal yang ke-10 Ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52 Markus yang mana? Saya boleh baca lagi ayat yang ke-46 Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jericho Dan ketika Yesus keluar dari Jericho bersama-sama dengan murid-muridnya Dan orang banyak yang berbondong-bondong Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius Anak Imius duduk di pinggir jalan Jadi ini ceritanya adalah ketika Tuhan sedang melintasi dan keluar kota Di ikuti oleh murid-muridnya Di ikuti oleh orang banyak Nah di pinggir kota itu Tuhan bertemu atau melewati Seorang pengemis yang buta bernama Bartimius Anak Imius yang duduk di pinggir jalan Nah bapak-bapak saudara melihat disitu ada seorang pengemis yang buta Nah kondisi yang dia alami adalah secara fisik dia mengalami kebutaan Dia tidak bisa melihat Itu membuat keadaannya tidak baik Bahkan pada zaman itu kebutaannya mengakibatkan dia Tidak bisa memperoleh pekerjaan Nah satu-satunya cara untuk dia bertahan hidup Adalah dengan memohon belas kasihan orang lain Atau ditulis dengan jelas dia jadi seorang pengemis Dan memang di pinggiran kota itu selalu ada pengemis-pengemis di pinggir jalan Kenapa mereka pengemis? Tentu saja menurut saya tidak ada seorang pun yang mau itu terjadi dalam kehidupannya Tetapi ini terjadi dalam hidup Bartimius Karena kebutaannya, karena kekurangannya secara fisik Membuat dia tidak memperoleh pekerjaan yang baik Dan dia harus meminta belas kasihan orang untuk memenuhi kebutuhannya Untuk hanya sekedar bertahan hidup Nah kondisi ini, kondisi yang tentu saja membuat hidupnya Dalam keadaan yang tidak baik Dia tertekan Dia mengalami kesulitan Dan bahkan secara sosial mungkin ya di masyarakat Dia bukan orang yang terpandang Banyak orang mungkin juga meremehkan keadaan yang dia alami Sudah lengkap sekali, secara fisik, secara finansial, secara sosial Dia juga mengalami banyak tantangan atau dilema Ayatnya ke-47 Ketika didengarnya, bahwa itu adalah Yesus orang Nasaret Mulailah ia berseru Yesus anak daung kasihanilah aku Nah bapak ibu secara Waktu itu dia dengar Bahwa Yesus orang Nasaret itu Lewat disitu Lalu dia memilih Sebuah respon hati Ketika mendengar Yesus lewat Dia merespon dengan dia Berteriak atau berseru Kepada Yesus Malam hari ini mungkin Sebuah pertanyaan sederhana Kalau kita hari ini Dengar Yesus Apa yang kita lakukan Kalau hari ini Kita mendengar tentang Yesus Tentang berita-beritanya Tentang firman yang disampaikan Apa respon hati kita Partimeus ketika dia mendengar Bahwa itu Yesus Ada sesuatu yang muncul dalam hidupnya Yang membuat dia harus berseru Waktu itu Karena dia dengar Yesus Sedang lewat Membuat kita juga Belajar Bapak Ibu Atau Merenungkan dalam hidup ini Kalau kita ini Dengar kata Yesus Apa sih yang muncul di hati kita Hari-hari ini Kalau kita mendengar Yesus lewat Apa respon kita Kalau mendengar tentang Yesus Tentang firman Hanya masih tidak ada sesuatu yang menggetarkah hati dan hidup kita Atau nama Yesus Jadi nama yang sudah sering kali kita sebut Kita dengar Dan tidak ada dampaknya apa-apa Bagi Partimeus lain Dia dengar nama Yesus Kemudian dia merespon Dia respon dengan berseru kepada Tuhan Di tengah-tengah kehidupan yang dia alami Di tengah-tengah kesulitan yang sedang dia hadapi Di tengah-tengah tekanan Secara sosial Secara ekonomi finansial Secara keberadaannya Dia melihat sesuatu kesempatan Yang muncul dalam hidupnya Yaitu Yesus lewat Nah Bapak-Ibu saudara Untuk kita menjadi seorang pemenang Adalah orang yang mampu melihat kesempatan di tengah kesulitan Mungkin hal ini bukan hal yang baru buat Bapak-Ibu saudara Tapi Partimeus juga melihat Di tengah-tengah tekanan hidup yang dia alami Di tengah-tengah kesulitannya Dia melihat ada sebuah kesempatan nih Yang terbuka buat hidupnya Dia melihat bahwa Yesus lewat Dan dia dengar nama Yesus Hatinya bergetar Dia melihat ada sebuah kesempatan Kenapa Bapak-Ibu saudara Karena momentum Yesus datang Atau melewati dia Gak akan terjadi dua balik Begitu Yesus lewat Dan dia gak punya apa-apa Dia gak dengar Dan dia gak merespon dengan benar Akhirnya Mau Yesus lewat pun Gak akan terjadi apa-apa Tapi Partimeus mengerti Ada sesuatu yang lewat Dan dia respon dengan benar Dan dia gak melewatkan kesempatan yang ada Ada banyak hal yang berjadi dalam kehidupan kita Tapi setiap kesulitan tantangan Tuhan selalu mengisipkan juga Kesempatan buat kita Kalau ada momentum Momentum Yesus lewat Dan ada kesempatan kita dengar tentang Yesus Apa yang harus kita lakukan Apakah kita diam Menunggu Atau berseru Seperti yang Partimeus ini lakukan Seorang pemenang juga tahu Kesempatan dan tidak melewatkannya Saya tadi bilang momentum Ada juga waktu Tuhan Kalau bahasa teologinya itu Kairos Atau kesempatan yang Tuhan buka Tidak setiap saat Kalau waktu ini namanya Kronos Dia berjalan seperti biasa Tapi kesempatan yang Tuhan buka Itu adalah Kairos Kairos adalah saat dimana Tuhan Ingin menjumpai umatnya Saat dimana Tuhan Melakukan sesuatu dalam kehidupan kita Tapi ketika kita gak menangkap Kesempatan yang terlewat begitu saja Bapak Ibu mungkin mengalami Dalam kehidupan ini Ada banyak kesempatan yang terlewat Karena kita Tidak bisa melihat itu Di tengah-tengah Kesulitan yang kita alami Partimeus Walaupun dia mengalami kesulitan Dia dengar tentang Yesus Dia muncul respon Dia gak diam Dia tahu Ini saatnya Ini kesempatan yang Tuhan Taruh Ini saat dimana Tuhan mengubahkan Setiap kehidupannya Serah melihat di ayat 48 Ayat 48 dikatakan bahwa Ketika Partimeus berteriak Banyak orang menegurnya Supaya dia diam Bukan satu Bukan dua Tapi dikatakan Banyak orang Menegur Supaya dia Diam Di tengah-tengah Dia sedang berseru Sama Tuhan Mencari Pertolongan Mengambil Kesempatan yang Tuhan Taruh Tapi ternyata Disitu juga Banyak orang Menegur dia Supaya dia Diam Artinya Ada tantangan Dalam hidupnya Yang membuat dia Semakin tertekan Aku ini Mau cari Tuhan Nih Aku mau Tangkap Kesempatan yang Tuhan Beri Dan aku tahu Ini gak akan lewat Dua kali dalam hidup Tapi Partimeus begitu Dia berseru Bukannya Jawaban Tuhan Yang dia dapat Justru jawaban manusia Bukan yang membuat dia Makin semangat Justru Menambah Ekanan dalam hidupnya Kira-kira Apa yang terjadi Kalau ini dalam hidup kita Di tengah-tengah Kesulitan Kita berseru Sama Tuhan Bukan suara Tuhan Yang kita dengar Justru suara orang Manusia Bukannya suara yang Gimana-gimana Ayo Partimeus Tuh Dikeras Enggak Dia ditegor Supaya Dia-dia Barangkali Bapak Ibu Pernah Nalami Juga Udah ditekan Makin Digerjat Malahan Enggak Diangkat Angkat Partimeus Mengalami Semakin Dia berseru Semakin Dia ditegor Kata-kata Selanjutnya Menarik Bapak Ibu Sedara Namun Semakin Keras Ia Berseru Anak Daud Kasihan Lampu Seorang Pemenang Tidak berhenti Hanya karena Dia mengalami Tekanan Saya perhatikan Banyak Kali orang-orang Yang menang Justru Mereka harus Melewati Banyak Kesulitan Tantangan Dan Tekanan Disitulah Kekuatan Kita Diuji Nah kata Menegor Dalam PIMK Itu Bahasa Indonesia Masa ini Artinya Dimaki Kalau dalam FAYH Firman Alah Yang hijut Itu Dibentak Jadi bukan hanya Sekedar Partimeus Diam Diam Mereka Maki Maki Dia Mereka Membentak Supaya Dia Diam Dan Bukan hanya Satu Dua Banyak Orang Kalau Kondisi Itu Yang terjadi Dalam Kehidupan Kita Kita Sudah Mau Datang Sama Tuhan Kita Mau Berseru Seru Sama Tuhan Dan Jawaban Tuhan Belum Datang Justru Orang Orang Semakin Menekan Supaya Kita Diam Menegur Masih Menti Dimaki Bapak Ibu Dibentak Artinya Ditagur Dengan Salat Ras Supaya Langkah Dia Terhentikan Berapa Banyak Hidup Ini Yang Terjadi Kesulitan Tantangan Apapun Tekanan Yang Sebetulnya Mencoba Membuat Kita Berhenti Melangkah Ada istilah Never give up Jangan Menyerah Kenapa Karena Tahu Realita Hidup Ini Ada Banyak Sekali Halah Yang Membuat Kita Bisa Tertekan Bahkan Menekan Kalau Bartimius Berhenti Disitu Gak Ada Cerita Selanjutnya Yang Bisa Kita Nilai Kemenangannya Dimana Tapi Justru Ketika Dia Nalami Tekanan Banyak Orang Menegur Dimaki Dibentak Dia Gak Berhenti Disitu Itulah Juga Kemenangan Yang Dia Lakukan Justru Apa Ayatnya Berkata Semakin Keras Wow Seorang Pemenang Bukan Orang Yang Tidak Pernah Mengalami Tekanan Tapi Orang Yang Tidak Pernah Berhenti Ketika Ada Tekanan Dan Juga Kalau Ada Tekanan Justru Dia Membuat Makin Ditegor Malah Makin Keras Dihentikan Malah Makin Kuat Boleh Katakan Ke Kanan Kiri Yuk Makin Beli Ngomong Kanan Ini Makin 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 Apa Makin Ditegor Makin Kuat Cari Tuhan Makin Ditekan Makin Gigi Lagi Makin Disusahkan Orang Makin Berusaha Lagi Makin Cari Tuhan Makin Doa Makin Ditambah Kekuatannya Makin Justru Tekanan Itu Yang harus Membuat Kita Makin Partimius Pun Sama Dia Ditegor Dia Dihentikan Oleh Banyak Orang Dia Disuruh Untuk Dia Supaya Dia Berhenti Tapi Responnya Dia Tidak Berhenti Justru Dia Berbuat Makin Makin Keras Berteriak Makin Berbuat Sesuatu Makin Kuat Makin Lakukan Hal Yang Dasyat Sama Sama Bisa menjatuhkan kita Atau tekanan itu bisa membuat kita melompat Contoh gampang Ini kan kaki saya ini saya tekan Sebelum saya lompat itu saya tekan ke bawah Lalu saya lompat Tekanan ini bisa membuat saya gerdil Dan berhenti jatuh selesai Atau tekanan ini diubah menjadi gaya cor untuk melompat Bartimius bisa ditekan dan dia diam dan hidupnya selesai Tidak akan terjadi apa-apa Sekalipun Yesus lewat satu atau dua kali Sekalipun Tuhan buka kesempatan Sekalipun dia ada dan Tuhan nyata-nyata Dia tidak akan pernah bisa melewati dan memenangkannya Tapi justru karena ditekan dia buat makin dan makin ditambah Ayo makin Ayo makin Boleh katakan sekali lagi senang saya Ayo makin Ngomong sama istri juga makin apa Makin kuat Makin tinggi Makin semangat kah Makin tambah coak kah Makin punya mimpi lagi kah Makin apakah Ditambahkan Kalahkan itu semuanya Kata berseru terjemahan lain dalam F.I.I.H Saya senang pakai bahasa Indonesia aja F.I.I.H itu artinya berkali-kali Dalam M.V.M.D itu versi mudah dibaca Itu artinya berteriak Jadi Bartimius ini berserunya bukan sekali dua kali dan selesai Ternyata itu dia berkali-kali Bahkan bukan hanya berkali-kali berseru Sampai dia berteriak Yesus Anadau Yesus Anadau Kasiani Makin orang ngomong Hei dia mengaruh Mengapa yang bising sekali mungkin Sekitaran orang banyak Justru dia berteriak-teriak bersauser terus Dan dia gak digalahkan oleh tekanannya Ayat yang ke-49 Lalu Yesus Berhenti Dan berkata Panggillah Dia Bapak ibu saudara Yesus Berhenti Itu artinya posisi dia itu sedang berjalan Dan ketika dia berhenti Dia gak nyamperin Bartimius Dia bilang Panggil dia Kenapa? Karena ada sejarah Yesus Berhenti Betapa kerasnya dia berteriak Sampai mampu menghentikan Langkah Yesus Sampai dia juga bisa memalinkan perhatiannya Kepada Bartimius Padahal itu posisinya banyak orang Berbondong-bondong Teriakannya Sampai kedengaran sama Tuhan Teriakannya Sampai membuat Tuhan berhenti Panggillah dia Mereka memanggil orang putai itu Dan berkata kepadanya Kuatkan hatimu Berdirilah Ia Memanggil Engkau Pertanyaan buat kehidupan kita Apakah hari-hari ini Seruan kita sama Tuhan Sampai di telinga Tuhan Atau Seruan kita Seadanya Sudah Yang penting aku berseru satu kali Yang penting aku sudah berdoa Yang penting aku sudah menaikkan sama Tuhan Tidak terjadi Tidak terjadi Ya sudah Pasrah Atau Lakukan sesuatu yang berseru-seru Sampai telinga Tuhan mendengar Tuhan apakah tidak mendengar Tuhan mendengar Tapi ternyata Dalam bahasa Life itu Seruan itu Ada yang begini Life Lip sync Ya pernah kita dengar bahasa lip sync Orang nyanyi Diputar Karapoyan Mulut kita Seolah-olah kita nyanyi Keren Aduh suaranya keren Padahal lip sync Hanya Komat kami Komat kami Dan tidak keluar sesuatu Tidak ada Dari Mau penguasaan laku Mau apa Tidak ada Itu namanya lip sync Bantinius Seruannya Bukan Lip sync Kalau dipelajari Katanya Itu keluar Dari kedalaman Yang dalam Keluar Dari sesuatu Yang menggoyakkan Hatinya Sehingga Orang mengumum Hejam Berhenti Tidak efek Dalam hidupnya Kalau hanya Cepit bir Berhenti Itu satu kali Jalan Tapi itulah seruan Nah maksud saya Begini Bapak-Ibu Kita Belajar begini Seorang pemenang itu Tidak hanya Sekedar berseru Dari bibit Tetapi berseru-seru Dari kedalaman Yang membuat Tuhan mendengar Kenapa? Kadang Tuhan Uji kedalaman Seseorang Kita aja Kadang-kadang Uji Uji orang Ini Dalamnya Seberapa sih? Kekuatan kita Kadang juga Diuji Tidak perlu Uji tolong dulu Dia mampu Sampai Seberapa? Sedangkan Mendengar Kisah Dimana Jua orang Datang sama Tuhan Maria dan Marta Ketika dia Memohon Belas kasihan Tuhan Untuk Lasallus Dibanggitkan Mari Marta Datang Duluan Dengan Kata-kata Yang sama Dan Tuhan Hanya Melihat Tapi ketika Maria datang Dengan Kata-kata Yang sama Tapi karena Dia datang Dengan Kedalaman Ada istilah Di Alkitab Masjulah Hati Tuhan Ada sesuatu Yang membuat Tuhan tergerak Karena keluar Dari sebuah Kedalaman Nah itu Tapi Tuhan Tidak 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 membeda Bedakan Tapi dia tahu Seberapa Dalam Kita Memanggil Dia Dia tahu Seberapa Kebutuhan Kita Dia tahu Kapan saatnya Sesuatu Keluar Dari hati kita Atau Sesuatu Keluar Dari lipsing Bibir kita Dan menjadi Seorang Pemenang Keluar Sesuatu Yang dari Kedalaman Martimius Sekalipun Dia Ditekan Sekalipun Dia Disuruh Diam Dia Lakukan Makin Dan dia Lakukan itu Berkali-kali Berseru Berteriak Dan Membuat Tuhan Sampai Mendengar Dan Teriakannya Itu Membuat Tuhan Memanggil Dia Saya lanjutkan Ayat yang kelima puluh Palu Dia Menanggalkan Jubahnya Dia Segera Berdiri Dan Pergi Mendapatkan Yesus Setelah Martimius Didengar Oleh Tuhan Lepas Dia Tak Dia Pergi Dan Sebelum Dia Pergi Apa yang Dia Lakukan Dia Menanggalkan Jubahnya Sia Segera Berdiri Dan Pergi Mendapatkan Yesus Nah Menanggalkan Jubah ini Dalam Bahasa Indonesia Maksud Ini Ditulisnya Dilempar Ketanah Jadi Ketika Dia Dipanggil Oleh Tuhan Dia Buka Pakaiannya Pakaian Pengemisnya Dia Lemparkan Nanti Saya akan Sampai Disitu Tapi Belum Artinya Begini Bapak Ibu Sebelum Kita Datang Sama Tuhan Sebetulnya Ada hal Yang Perlu Kita Tanggalkan Yang Melekat Dalam Hidup Kita Mungkin Setara Jasmani Maka Orang Tidak Melihat Tapi Begitu Kita Datang Kepada Setuhan Yang Dia Adalah Raja Segala Raja Sesuatu Yang Melekat Yang Tidak Pantas Serfi Tanggalkan Bartimius Ngerti Ini Dia Ngerti Tau Betul Sedara Coba Kita Sekarang Ada Seorang Pejabat Yang Lewat Kita Habis Main Pucang Panjat Pinang Semua Belepotan Lagi Gepat Begitu Pejabat Lewat Apa Yang Muncul Di Dalam Mata Mereka Berani Kita Mendekat Mendekat Sama Dia Karena Enggak Cocok Sama Tuhan Tapi Enggak Ayat 51 Hal 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 51 Dikatakan Bahwa Tanya Yesus Kepadanya Apa Yang Kau Kehendaki Supaya Aku Perbuat Bagimu Kalau Malam Hari ini Kata Yang Sama Dikatakan Kepada Kita Secara Pribadi Tuhan Bilang Ini Apa Yang Kau Kehendaki Kira Kira Bapak Itu Jawabnya Apa Boleh Kalau Itu Bising Kanan Kiri Coba Kalau Hari ini Tuhan Tanyain Apa Yang Kau Kendaki Apa Yang Kau Mau Apa Yang Kau Ingini Apa Yang Kau Mau Jangan Apa Kira Kira Yang Muncul Dalam Hidup Kita Seandainya Bartimius Sudah Datang Sama Tuhan Sudah Berhadapan Tuhan Tanya Apa Yang Kau Ingini Apa Tuhan Apa Atau Kini Kau Berikan Tiga Permintaan Buatlah Nanti Aku Berikan Buat Kau Mobil Rumah Harta Kekayaan Semua Kuberikan Dua Dahu Tuhan Bukan Hasil Seandainya Bartimius Sudah Berhadapan Dengan Tuhan Lalu Tuhan Tanya Balik Apa Yang Kau Mau Dia Nggak Nanti Yang Kau Mau Atau Dia Tolek Barangkiri Tadulah Tuhan Saya Tanya Petrus Dulu Cuma Kalau Tengah Petrus Kalau Nggak Kenapa Nanti Nggak Maksudnya Berhadapan Dengan Tuhan Dan Tuhan Tanya Balik Apa Yang Kau Mau Harus Harus Tawa Tuhan Siapa Kita Minta Dan Apa Yang Kita Minta Seandainya Bartimius ini Dia akan pengemis Bisa aja dia bilang gini Tuhan aku minta uang Karena setiap hari Dia berhadapan dengan uang Maka mungkin Yesus akan jawabnya Oh ngapain kamu berseru Atas namaku Kamu datang aja ke Judas Iscariot Dia yang mengganggu darah Dia buka uang Ngapain datang-datang capek-capek Panggil-panggil namaku Sampai juga takut-tak orang Datang aja ke Judas Iscariot Cuma minta uang Seandainya Saya mengibaratkan Tuhan bilang gitu Artinya yang kamu minta Jangan terlalu receh sama Tuhan Bartimius Apa yang dia inginkan Apa yang dia mau Sampai yang namanya perubahan hidup terjadi Seorang pemenang tahu Apa yang dia inginkan Dan minta Sampai perubahan itu terjadi Seandainya kita juga hari ini Berhadapan dengan Tuhan Pertanyaan yang sama ditanyakan Apa yang kau gendaki Coba Bapak Ibu Cek di hati Bila Apa yang kita minta sama Tuhan Seorang pemenang tahu dia Mintanya apa Dan apa yang dia inginkan Dan bilang apa Bartimius tahu Dia minta apa Dia minta di ayat yang ke 50 Masih ayat yang ke 51 Apa yang kau gendaki Supaya aku perbuat bagimu Jawab orang putih itu Rabuni Supaya aku dapat melihat Rabuni Supaya aku dapat melihat Inilah kata-katanya Bartimius Ini yang dia inginkan Ini yang dia mau Dan ini yang dia tahu Ketika dia sudah melihat Dia akan berubah seluruh hidupnya Ayat yang ke 52 Lalu kata Yesus kepadanya Pergilah Imanmu telah menyelamatkan Kau Saya bertanya Imannya Bartimius Dimana Imannya Bartimius Yang pertama Bapak Ibu Terletak dari Perkataan Yang keluar dari mulutnya Karena Bagi orang Yahudi Memanggil Anak Daud Itu bukan Sekedar Kamu anaknya Daud Tidak Itu artinya Mesias Itu artinya Dia percaya Bahwa Yesus Adalah yang Akan datang Dia percaya Bahwa dia yang Diurapi Dia percaya Dia yang punya Kuasa Dia percaya Dia yang sanggup Mengubahkan Dan dia percaya Inilah pembebas Besar Yang ditunggu-tunggu Selama ini Oleh seluruh Bangsanya Jadi ketika Dia teriak Yesus Anak Daud Bukan sekedar Teriak Misalkan Oh Siapa Dem Anak Ayub Enggak Tapi disitu Ada Percaya Bahwa dia Mesias Iman Inilah yang Dia tunjukkan Sama Tuhan Dan itu terjadi Sebelum Kucisatnya Datang Dalam hidupnya Nah sekarang Perkataan kita Juga akan Menentukan Seberapa Iman kita Perkataan Yang keluar Dari mulut kita Juga akan Keluarnya Dari hati Apa yang keluar Dari mulut Itulah Yang muncul Di hati Sehingga Apapun Yang kita Adakan Itulah Representasi Iman kita Apapun Yang kita Katakan Hari-hari Mau kita Katakan Bahwa Tuhan Kok sanggup Melakukannya Tuhan Kok terobosanku Atau Kita Memanggil Yesus Sebagai Siapa Ketika Sakit Kita Panggil Dia Jeho Rapah Sang Penyembuh Atau Dia Jeho Fajir Penyedia Segalanya Dia Penerobos Dia Apapun Perkataan Kita Terletak Iman Kita Dan yang Kedua Iman Bartimeus Adalah Di dalam Tindakan Kata Menanggalkan Jubah Tadi Yang saya Bilan Sampai Jubahnya Dilepar Itu Sebetulnya Pakaian Khusus Untuk Orang Miskin Jadi Untuk Jadi Seorang Komunis Itu Ada Pakaian Khususus Kalau Hari Ini Mungkin Kita Lihat Comang Camping Dan Sebagainya Ada Tembel Tembel Nah Di Jaman Itu Ada Jadi Sebelum Tuhan Menyembuhkan Dan Memulihkan Sebelum Dia Memulai Kemenangan Yang Tuhan Mau Berikan Sebelum Itu Terjadi Dia Sudah Tandakan Dulu Dia Di Dalam Pikirannya Di Dalam Tindakannya Dia Sudah Percaya Kalau Aku Sampai Ketemu Dan Datang Sama Tuhan Sesuatu Pasti Terjadi Maka Berarti Mirus Tandakan Itu Semua Dan Tuhan Bila Iman Menyelamatkan Kau Nah Serikali Apa Yang Belum Terjadi Di Depan Harus Kita Mulai Dengan Tindakan Kita Sekarang Ada Satu Cerita Menarik Ada Orang Orang Yang Berdoa Meminta Ujan Semuanya Mau majelis Mau Jemaat Mau Penatua Mau Tua-tua Semuanya Berkumpul Di gereja Berdoa Minta Ujan Tapi Hanya Satu Orang Sekolah Mimu Yang Masih Kecil Datang Di gereja Bawa Payung Jadi Semuanya Orang Tua Berdoa Minta Ujan Satu Anak Kecil Datang Bawa Payung Yang Ditanya Kenapa Bawa Payung Bapak 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 Jadi Satu Orang Yang Siap-siap Menyediakannya Dengan apa Yang Dia Bapak Bapak Tindakan Bapak 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 Sesuatu Yang Diajarkan Oleh Tuhan Iman Tanpa Perkuatan Bagik Yang Mati Bisa Dicampur Dari Dulannya Melimpar Jumat Miskin Dia Percaya Sesuatu Pasti Terjadi Bapak Ibu Hari Ini Juga Mereka Kita Percaya Ketika Kita Datang Sama Sesuatu pasti terjadi Sebelum kita sampai ketemu Tuhan Kita mau jalan ke Tuhan Kita udah percaya Kalau asal aku ketemu Tuhan Asal aku bisa beribadah Asal aku menyembah Sesuatu pasti terjadi Sesuatu pasti terjadi Ada lagunya kan Sujud di atasnya Ku bawah hidupku Ku terima anugerahnya Dia nampuniku dan bepaskanku Dia ubah hidupku Baru di hatiku Sesuatu terjadi Saat nang di atasnya Masih dah kita sama-sama juga berkata Sesuatu pasti terjadi Dalam hidupku Kalau aku datang sama Tuhan Sesuatu pasti terjadi Dalam hidupku Kalau aku datang ke gereja Menyembah Membawa hatiku Di hadapan Tuhan Wartinya selakukan hal yang sama Ayat yang kelima puluh jual Pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau Pada saat itu juga melihatlah ia Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya Karis bawahi kata Mengikuti Ada berapa banyak orang yang sudah ditolong sama Tuhan Lalu lupa sama Tuhan Ada banyak kisah Mau kesaksian Mau apa Cerita Cerita orang Tuhan Lupa Akhirnya Ngalami lagi Beringat sama Tuhan Tapi partimius ini Setelah dia bisa melihat Yang dia lakukan pertama bukan berkata begini Aku mau pergi ke dalam kota Aku mau lihat barang yang paling indah Yang belum pernah aku lihat Ini baru pertama kali aku lihat dunia Aku mau lihat yang namanya pohon itu seperti apa Yang namanya hewan ini seperti apa Aku makannya kayak apa Bapakku tuh rupanya kayak gimana Jika tak mau lihat Artinya bahwa Artinya kecantol sama Tuhan Setelah dia disembuhkan Kata mengikut dengan mengikuti itu lain Kalau mengikut kita ikut aja Tapi kalau mengikuti ada ingat Kemana pun Yesus dikitilin Kemana pun dia pergi Wah pokoknya dikejar terus Dipepet Gak mau ketinggalan Itulah mengikuti Sampai segitunya Dia lupakan semuanya Tertekannya Dia lupakan semua Masa lalunya Pengumisnya Dia lupakan semua tantangannya Dia ketemu sama Tuhan Dia sudah dapatkan yang dia inginkan Dan dia gak lupakan Tuhan Justru ketika dia dapatkan yang dia inginkan Dia makin Untuk melengkap sama Tuhan Dia ikuti Tuhan Saya Kata mengikuti ini Untuk saya Sesuatu yang Sebetulnya Kita semuanya harus memilih di dalam hidup Jadi kita bukannya sekedar Mengikut Tuhan Mengikut Tapi Mengikuti Ada sebuah lakukan ini Ku ikuti Panggilanmu Bukan setia Sampai yang ini Diikuti Kemauan Tuhan Diikuti Tuhan mau bergerak kemana Diikuti Arah Tuhan Diikuti Petunjuk Tuhan Setelah Tuhan tolong Hatinya Bartimius Dipautkan sama Tuhan Nempel sama Tuhan Melengkap sama Tuhan Kalau seandainya kita udah ditolong Tuhan Kalau kita lupa sama Tuhan Dan gak lakukan apa-apa Itu namanya kita gak tau diri Lupa sama Tuhan Tapi beruntungnya Kita semuanya ingat sama Tuhan Nah malam hari ini Bapak ibu saudara Bagaimana kita Bisa mengalami Kemenangan Makin ditekan Justru makin berkemenangan Ajar dari Partimius Sekali dia lihat Kesempatan Dia gak melewatkan Dan sekalipun ada tantangan Yang dia ngomong Iyok Berhenti Dia justru Lakukan makin Dan saat dia Sudah dipanggil Tuhan Dia tambahkan jubahnya Dia tinggalkan semuanya Dia jalan sama Tuhan Dan ketika dia udah Di depannya sama Tuhan Tuhan tanya Apa yang berpandang Dia gak bingung Minta apa Lalu dia bilang Raku Hari ini malam ini Kalau nanti pulang Kalau kita mimpin Kamu mau minta apa Jangan bingung Baru saudara Udah tau Aku minta Ini Tuhan Karena yang dia tau Itu akan merubah Segala kehidupan Kalau Tuhan datang Lalu kita Tanya Kamu minta apa Kita tanya balik Aku tidak minta apa Apa Tuhan Aduh Terlewatkan Kami Bantai 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 Dia tau Sehingga Tekanan Masalah yang Sebenarnya dia lewati Begitu Tinggal Petik buahnya Yang gak terlewat Kita sekarang Ada di posisi Mana Bapak Ibu Apakah kita Di posisi Yang kita sedang Ditekan Ketika kita Berseru sama Tuhan Ketika kita Mengharapkan Tuhan berbicara Tapi bukan Tuhan yang bicara Tapi manusia yang berbicara Kalau itu terjadi Biarlah tekanan itu Tidak membuat kita Jatuh Tapi membuat kita Mengelompat Untuk kita buat Makin Makin gigi cari Tuhan Tapi ketika juga Kita udah cari Tuhan Kita udah berseru-seru Dan Tuhan panggil Jangan lupa Sebelum datang sama Tuhan Tanggal Penduduk jubah-jubah Yang melangkat Yang kebisa Kalau kita dihadapan Raja Tinggalkan Semuanya itu Datang melakukan Dengan iman Dan ketika Tuhan Tanya Kamu meminta apa Apa yang Kau keendaki Kita tahu Aku minta ini Tuhan Sesuai dengan Kau keendaki Dan kalau sudah terjadi Kita dilepaskan Dan kita menjadi Menang Jangan lupa Sama itu Ikuti dia Saja Melekat sama Tuhan Itu jawaban Yang paling enak Kemarapun Tuhan Aku mau ikut Tuhan Apapun yang Aku mau Aku mau lakukan Wah Apalagi keluar dari Mereka Saya percaya Tuhan yang ajaib Akan menyertai Dan membawa kita Makin baik Bersama dengan Tuhan Amin Bapak Ibu Saya berdoa Kita semuanya Mengalami Hidup yang berkemenangan Biarlah tantangan Tekanan Tidak membuat kita lemah Membuat kita makin Dan kita hidup berkemenangan Dan ketika Tuhan tanya Apa yang Aku mau jadi Seperti iman kita Dan kita bisa Mengalami Tuhan Dan kita bisa Berbuat banyak Tuhan Yesus memberkati Terima kasih